disini sudah saya jadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya saya baca baru-baru ya hasil dari 49 pangkat 2, dikurangi 39 pangkat 2 adalah A. 180 B. 180 C. 1080 D. 1180 E. 1280 Oke kawan-kawan, soal seperti ini, kalau kita kerjakan, bisa dikerjakan dengan cara, dua cara gitu ya Yang pertama gitu ya adalah camang, cara manual atau cabi, cara bingung gitu ya Yaitu kalau cara bingung ya itu kita pangkatin 2, berarti 49 pangkat 2 itu kan sama aja dengan 49 kali Kan sebanyak 2 kali 9 kali 9, 81, 81, 81, 8, 4, 36, tambah 8, 44 ya, 4 kali 9, 36 juga, 36, 39 juga, 1, 10, 10, 14, 4401, nah, itu 49 pangkat 2nya, kemudian 39, nah, 39 kalikan sebanyak 2 kali juga 9 kali 9, 81, 81, 81, 1, 8, 9, 327, 35 Kemudian 39, 27, 47 bawa 2, 3 kali 3, 9, 11, gitu, 1, 12, 4, 5, 121 Jadi 4401 dikurangi 1521 Ini hasilnya adalah Ini jadi 0, 10.58 Jadi 13.58 Kemudian ini berapa ya? Ini 4401 bener kan? Kalau benar berarti Tuh lagi itu ya Kemudian 31.2280 Nah ini kalau kita kerjakan secara manual Olahin lagi ya Jadi kalau kita kerjakan secara manual 49 pakatkan 2 berarti 49 kali 9, 9, 9, 1 1, 1, 8, 9, 4, 36 Tambah 8, 44 Kemudian 4, 9, 36, 36 6 bawah 3, 4, 4, 16 Sorry ya, 16 19, sorry, sorry Jadi 1401 Kalau kita kurangi Ternyata Berarti 1401 4, 49, 36 9, 6, 0, 3 4, 4, 4, 16 Tambah 3, 19 Oke 2401 2401 Akai Kolonan 1 0 10 kolonan 2 8 13.58 Jadi jadi 0 Karena 1 di pinjam ini ya Kalau ini sudah betul kan? Cek lagi 9, 9, 9, 81 191 28 13.27 8, 35 3, 9, 27 7, 22 33 19 Jadi 1 245 Ya itu Ulangi Jadi 2401 Dikurangi 1521 Ini harus jadi 0 10 Diambil 28 3 Gak bisa dikurangi 5 Pinjam dari sini 1 Jadi 13 Kurangi 8 Jadi 880 Itu jawabannya Yang A Yang kita tengok ya Namun ternyata Soal seperti ini bisa kita kerjakan Dengan cara cepat ya Atau depas Depasnya kasih semakian Nanti kalau kawan ketemu soal Seperti ini Kalau ada kuadrat Jadi bentuknya ini kan A kuadrat Min B kuadrat Gitu kan A kuadrat Min B kuadrat Dulu waktu kita masih duduk di SMP Untuk kawan-kawan yang Pernah Dibatuh SMP Gitu ya Kecuali kalau langsung Ternyata gitu ya kawan-kawan I'm sorry Just kidding Jadi begini kawan-kawan Dan kalau bertemu dengan soal seperti ini Maka nanti Solusinya Kita bisa kerjakan A plus B Faktor gitu kan A min B Kenapa? Karena A kuadrat Min B kuadrat itu Hasil perkalian dari A plus B Kali A min B Kalau kita kalikan saja ke sini Nanti akan jadi ini Kalau kita percaya Kita buktikan ya A kali A A kuadrat A kali B Plus A B B kali A Sorry A kali min B Min A B ya Min A B B kali A Plus A B Karena B A Sama dengan A B B kali min B Min B kuadrat Ini min ini percoret-coret Jadi A kuadrat Min B kuadrat Kan betulnya seperti itu ya Oke Berarti kalau begitu 49 dikurang Pakat 2 Dikurang di 39 Pakat 2 Itu hasilnya Asalnya dari 49 Kurang Atau tambah di 39 Boleh Kalikan 49 Kurang 39 Ini kalau kita tambahin Ternyata jadi 18 Tambahin Ini 39 ke 39 Kan 18 Tambahin 1 Pasin 4 4 tambah 4 88 Kalikan dengan 49 Kurang 39 Berapa Iya betul 10 88 ke 10 880 Begitu kan Berarti jawabannya Itu adalah yang A Jadi ternyata soal seperti ini Tanpa harus kita Secara manual Lama Kita pakai Depas Jadi Oke next Soal nomor 2 Soalnya Kita baca lagi Barang-barang Hasil pembagian dari 38 Tambah 24 Tambah 4 Tambah 6 Dibagi 4 Adalah Blah-blah-blah A 16 D 18 C 21 D 23 E 24 Pertama Yaudah Kita hadapi dulu Mereka ini menjadi Semboy Plus Solution Biar apa Iya betul Biar inspirasi Gitu katanya Tapi kawan-kawan Untuk mengajakkan soal ini Perlu kita ketahui Bahwa posisi kurung Itu Kedudukannya lebih tinggi Maka Walaupun operasinya penjublahan Tapi kalau dia di dalam kurung Maka Yang pertama kita hadakan Adalah Mereka yang ada dalam kurung Gitu Jadi kurung itu lebih Lebih tinggi Maka Karena Kalau kalian ketahui Urutan Perkaryan yang benar Itu adalah Satu Kupangkar Kupangkar Kabataku Kupangkar Kabataku Kurung Pangkar Akar Kupangkar Kabataku Terus Satu Dua Tiga Empat Jadi Kurung Jadi Kurung itu Posisinya lebih tinggi Jadi kalau nanti Ketemu dengan Operasi kurung Maka dia Pertama dikerjakan Lalu Pangkar Pangkar itu Pangkar dan akar Kenapa ditulis bersamaan Karena pangkar dan akar Sama-sama kuat Kenapa ditulis bersamaan Kali bagi Kali bagi Karena kali dan bagi Sama-sama kuat Tergantung Siapa yang duluan ditulis Jadi kalau nanti Kawan-kawan Dua Kali dua Dibagi Empat Beda Nanti dengan Dua Dikali Dibagi Dua Dikali Empat Beda Kalau ini yang pertama Dikerjakan adalah Dia yang pertama Dikulis Kali dulu Bagi dulu Kali dulu Berarti ini dulu Nah Dua kali dua Empat Bagi empat Misalnya satu Kalau ini Bagi Bagi dulu Satu kali dua Eh dua Bagi dua Satu kali empat Empat Itu empat Ini mah satu Jadi kan Jadi satu ini empat Jadi tidak sama Jadi ingat Sama ku pangkar Kabataku Kurung pangkar Akar Kali bagi Tambah kurang Nah jadi Karena ini ada Operasi kurung Maka kurung Dikerjakan Cara mudahnya Begini kawan-kawan Cek dulu Yang menuju Peluhan Jumlahin dulu Dibilangan Yang kalau dimbahin Jadi puluhan Gitu maksudnya Diorum empat Tambah enam Bagi yang tua Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Tambah empat Itu adalah Trejuh Empat puluh dua Empat puluh Empat puluh Kita tambahin Iya betul Trejuh puluh Tinggal dibagi empat Baru bagi empat Tiga puluh Bagi empat Tujuh puluh Bagi empat Tama empat Satu Kali empat Empat Tiga puluh Empat Tiga puluh Dua Bagi empat Delapan Belas Berarti kalau begitu itu jawabannya yang berlipat yang B itu kawan Ansen kita-kira ini jadi mantap komentar next soal nomor tiga ini pertama ya udah kita ada dulu mereka jadi semuanya push solution berapa iya betul biar segera sih gitu kan ya soal nomor tiga ini perlu kita ketahui ini seperti yang sudah berkata bahwa yang pertama kali dikerjakan adalah dia yang duluan ditulis jadi kali dulu 12-16 dulu berapa iya betul 32 baru disini dikirkan kurangnya 648 nah kurang pengurangan dengan pembagian itu lebih kuat pembagian jadi bagi dulu jadi ini dikurangnya 648 di hadap ke-8 baru nanti berarti kalau begitu ini 32 dikurang 824 dikirkan ya tambahin 10 jadi berapa 32 gitu kan kawan ada gak ada kalau gak ada berarti harus ada ulangi-ulangi cara cepatnya dua kali 16 32 kan kenapa karena dia kali itu yang pertama kejadian berarti 32 dikurangi nih kurangi mana 64 dibagi 8 64 8 itu kan 8 kenapa karena 8-8 64 baru tambahin 10 gitu bisa dikerjakan dulu ini ke sini bisa ini ke sini boleh jadi 32 ini hutang 8-8 itu hutang 8 dibayar 10 dapat 2 berarti jawabannya adalah yang 34 gitu kalau ini kenapa salah karena 24 ditambah 10 itu harusnya 34 kan bukan 32 ya ini seri-seri tadi ya salah yang ngomong siapa yang ngomong maki berarti salah maki yang seri kawan-nya masa 24 telah sebut 32 gitu pada 34 jadi ada di option ternyata jawabannya yang yang C begitu kan kawan-kawan understand inap-inap jadi jadi mantap kalau mantap next soal number 4 nih sama yang ini juga kawan-kawan ya samanya gimana samanya ya udah kita ngomong-kawan jadi semuanya berapa iya betul biar setelah sih gitu kan ya lagi gitu ya oke kawan-kawan soal ini yang pertama kita gerakan adalah kali dulu ya karena kali yang duluan ditulis walaupun sini ada bagi jadi kan kata makanya tadi kali dan bagi itu sama-sama kuat tergantung siapa yang duluan ditulis kalau yang duluan kali maka jika kali kalau duluan bagi karena ini yang ditulis dulu ada kali maka kalitan dulu 100 x 10 1000 lalu bagi 100 kurangnya nanti-nanti yang dua berarti nah ini ada bagi ada kurang berarti yang pertama dikerjakan adalah yang bagi dulu nah ini coret-coret jadi 10 bagi 1 1 10 gitu ya kurangi 2 iya betul 8 ada ada yang B gitu kan kan anggap-nggap jadi mantap kalau mantap next soal nomor siku nomor siku nomor 5 ini mana oh ini mungkin nomor 5 oh ini salah yang ngetik siapa ngetik maki berarti salah maki gitu ya kawan-kawan jika x kuadat plus x kuadat sama dengan 45 dan x plus x 93 maka hasil perkalian x dan y adalah bla 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 pertama yaudah kita terhadapi dulu marketing semua jadi semuanya plus solution biar apa iya betul biar respirasi gitu kan kan ya oke kawan-kawan kita kan sudah diberi data ini nih bahwa katanya x kuadat sama y kuadat itu adalah 45 tugas kita adalah mencari berapa hasil kali x dan y berarti kalau begitu kita harus mencari berapa x berapa y itu kan cara manualnya ya lalu kita punya x plus y nah kalau kita kerjakan dengan camal boleh camal lah camal gitu ya atau cabi nah maka berarti kita harus mencari berapa x berapa y gitu lihat ini lama lama kalau lama ya sudah kita langsung ke depan aja gitu ya cara cepatnya begini kan kawan ya kita tahu bahwa x kuadat plus y kuadat itu sama dengan 45 dan kita tahu bahwa ini karena kita punya x plus y kita diberi kunci ini rumahnya maka gunakan kunci untuk membuka rumah berarti gunakan x plus y ini untuk membuka rumah karena dia kuadat lalu ini asalnya tidak kuadat maka kita kuadatin boleh nggak boleh mau apa ini aja juga boleh tapi nanti harus jadi ini sementara kalau dia dikuadatin ternyata dia menjadi xt2e kuadat Jag amerika 2y kuadat untuknya turun dua kaliители duaieri kalitici oh Ternyata dia kelebihan ini dan yang kita inginkan adalah yang kita punya adalah sek Efendimiz sementara yang kita miliki oleh RodaTe Reed berarti yang ini kelebihan lebih lebih benda kenapa lumayan 20kk supaya diresses iya betul dikurangi jadi nanti ekspresi kita kuadatin lalu hasilnya korangGiwudwa maka nantinya hasilnya akan ini nah jadi yang ini disubstitusi menjadi sini ini kan sama dengan 45 nah gitu maksudnya lalu kita tahu bahwa X plus Y itu adalah 3 kita ganti aja 3 pangkatin 2 kurangi 2 X Y sama dengan 45 3, 4, 2, 9 kan min 2 X Y sama dengan 45 ya 9 pilih luas terbang ke sini mencapai sama dengan min 9 lalu nanti min 2 X Y sama dengan 36 maka X Y karena kita butuh adalah X Y perkalian X kali Y itu kan sama aja dengan X Y nah disini kita punya X Y yaudah 36 dibagi dengan 2 alias min 18 ada kan ada coba ini? di opsion yang begitu maksudnya ada ternyata jawaban yang lebih baik itu yang begitu kawan-kawan jadi selesai ini mantap jadi ulangi ini pelan-pelan jadi kalau kita diberikan punya data ini kemudian diberi ini ini artinya ini rumahnya ini kuncinya gunakan ini kunci untuk memuka rumah gitu karena kita punya X plus Y aja lalu kita disini disediakan X kodat plus X kodat maka dari X plus Y supaya jadi X kodat plus X kodat berarti X kodatinya dikodatin kan gitu namun ternyata setelah dikodatin dia kelebihan 2 X Y sementara yang kita butuhkan hanya X kodat plus X kodat hanya ini saja yaudah berarti ini ini dibuang yang dikodatinnya cara membuangnya bagaimana? dikurangi nah berarti X plus Y dikodatkan dikurangi 2 X Y nanti akan hasilnya X kodat plus Y kodat gitu kita tahu bahwa X kodat plus Y kodat hasilnya 45 maka disini dibuat sama dengan 45 kemudian kita tahu kalau X plus Y itu adalah 3 berarti 3 pangkat 2 adalah eh 3 pangkat 2 X plus Y itu adalah 3 sama saja dengan 3 pangkat 2 berarti dikurangi ini hasilnya 45 yang kita butuhkan adalah hasil perkerian X dan Y berarti X sementara disini kita punya min 2 X sama dengan 36 berarti X-nya yaudah 36 dibagi min 2 agak min 8 jadi kita menggunakan A, understand? tidak-tidak jadi seri-mantap ini